Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Oke, kita masuk ke video yang ketiga ya, tanggal 27 Juni 2022 Oke, kita masuk ke saham karya-karya dulu ya Karena memang kemarin kan sempat naik, tapi hari ini banyak yang koreksi Tapi kita lihat aja Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu saham Adi Ya, Adi hari ini koreksi ya, 1,23% Dan ya, volumenya banyak yang mungkin take profit atau jualan dulu Tapi dia belum, tidak menembus atau tidak close di bawah 7.90 ya Atau low kemarin, ini juga masih bagus ya Mudah-mudahan dia akan, mungkin dia akan sideways dulu beberapa hari Atau kalau misalkan mau lanjut pun kita lihat aja Apakah dia berhasil menembus hike-nya dia di tanggal 24 ya Selama dia tidak menembus harga 7.90 ya teman-teman masih boleh perhatikan Tapi kalau misalkan dia menembus 7.90 ya kita tunggu aja dia rebound di support berapa Tapi masih bagus, dia masih bergerak di atas MA10, 20, 30, dan 100 Tapi belum berhasil menembus MA100 di harga 835 Kita pantau aja, kalau dia bisa berhasil keluar dari zona harga mungkin tertinggi Untuk saat ininya di harga 835 ya Kalau dia bisa menembus 835, teman-teman boleh perhatikan Boleh ambil posisi karena sudah breakout Tapi juga kalau misalkan dia turun ke bawah 7.90 ya tunggu aja Apakah dia akan tertahan di MA10 atau tertahan di MA20 Ini juga masih boleh dipantau Jadi yang masih punya, yang masih hold, yang masih boleh tenang Karena belum kena stop loss ya atau belum kena trailing stop ya Kalau misalkan teman-teman trailing stopnya itu di bawah harga lownya Misalkan di 7.85 atau 7.80 ya harusnya belum kena Misalkan teman-teman yang sudah ada yang masuk dari bawah ini Mungkin di sekitaran harga 7.45 ya Kalau misalkan teman-teman yang masuk di harga 7.45 ya harusnya masih profit Belum kena trailing stopnya Nah untuk buat yang belum masuk, boleh diperhatikan besok Karena hari ini merah, ya mudah-mudahan besok hijau Kalau dia besok hijau ya kita lihat aja Apakah dia bisa menguat atau bisa open Open sesuai dengan harga close hari ini ya Di harga Rp. 805 Kalau dia bisa open di Rp. 805 Lalu dia bisa langsung naik di atas Rp. 835 Ini teman-teman boleh pantau bersama nih Mudah-mudahan volumenya bagus Dan juga market memungkinkan ISG juga hijau mudah-mudahan Oke, jadi Adi masih boleh dipantau Hari ini koreksi Tapi gak menembus low hari Jumat kemarin Di harga Rp. 7.90 Ini berarti masih bagus Mudah-mudahan ini support yang kuat juga Rp. 7.90 untuk Adi supaya bisa lanjut lagi Lanjut ke saham WSKT Oh sorry Untuk Adi kalau misalkan dia bisa tembus Rp. 825 Atau bahkan bisa tembus Harga Rp. 835 ya Di MA200 Kita pakai target berikutnya Yang tinggi sekalian disini Di harga Rp. 935 ya Mudah-mudahan bisa tercapai nih Kalau bisa ke Rp. 935 Kita tunggu aja Apakah dia bisa tembus Untuk menuju Rp. 395 Lanjut ke saham berikutnya yaitu WSKT WSKT pun belum berhasil menembus Rp. 970 Nah ini Rp. 970 juga ini salah satu Resisten kuat juga ini Bisa diperhatikan ya Jadi dari tanggal 5 Juni Sudah sempat menembus Tapi close-nya masih di Rp. 570 Begitu juga di tanggal berikutnya Di tanggal 7, tanggal 8 dan 9 juga sama Dia belum berhasil close di atas Rp. 570 Hari ini sempat menyentuh Rp. 570 Tapi close akhirnya turun Melemah Minus 0,89% Dan close di bawah MA100 Nah ini agak kurang bagus memang Untuk WSKT Tapi dia masih bertahan di atas MA10-2030 Mudah-mudahan besok bisa lanjut lagi Ini juga hampir sama dengan Adi ya Hampir sama dengan Adi Dia tidak menembus low kemarin Rp. 545 Mudah-mudahan pertanda bagus Jadi base yang kuat buat dia Buat lanjut naik ke utara Mudah-mudahan aja besok bisa Breakout Rp. 570 Atau bahkan bisa close di atas Rp. 570 Nah kalau bisa close Mungkin targetnya terdekat di Rp. 585 Dan di harga Rp. 605 Kalau bisa ke Rp. 605 Ini akan sangat bagus Mungkin mudah-mudahan teman-teman Masih ada yang hold Mudah-mudahan saham ini bisa kasih profit Buat teman-teman ya Kita lanjut ke saham berikutnya Yaitu saham PTPP PTPP pun Ini PTPP Low-nya sempat ditembus ya Berbeda dengan Adi dan Wika Dia sempat menembus low-nya Tapi berhasil naik lagi Dan harga close-nya sama dengan harga close kemarin Nah ini juga masih boleh dipantau Dan masih bisa close di atas M100 ya Ini masih kuat Kita lihat aja apakah Teman-teman karya-karya ini bisa Lanjut lagi di minggu ini Atau mungkin dia 1-2 hari akan Sideways dulu Kita lihat aja PTPP juga masih bagus Mesti close di atas M10, M20, M30 Dan M100 Lanjut ke saham Wika Ya Wika hari ini pun Koreksi ya 0,51% Open-nya dia gap up Lalu turun close Close di bawah harga close kemarin Dan close di bawah M100 Ya kita lihat aja Apakah untuk Wika juga Akan naik lagi besok Barang dengan yang lain Kita lihat semuanya tergantung market ya Nah kita lihat apakah besok dia bisa menembus 9,55% Dan juga harga 1,015% Nah kalau bisa menembus 1,015% 9,55% 1,015% Ya mungkin target selanjutnya ini M200 nih M200nya ada di harga 1,070% Ya kita lihat Kita pantau Masih bagus Masih di atas M10, M20, M30 Tapi hari ini close di bawah M100 Tapi gapapa Mudah-mudahan Ini hanya koreksi Biasa aja Karena juga gak terlalu dalam ya koreksinya Dan hari ini pun dia gak Close di bawah low kemarin Mudah-mudahan masih pertanda bagus Kita lihat besok Kita lanjut ke saham BEPS Ya BEPS hari ini Berhasil menembus harga close Tertinggi sebelumnya Di tanggal 10 Juni Di harga 4,530 Dan close di harga 4,580 Ini bagus untuk BEPS Nah kita lihat BEPS juga sudah mulai bergerak lagi Dan close di atas M10, M20, M30, M100 Nah Apakah BEPS besok bisa menuju target berikutnya Yaitu di harga 4,840 Lalu lanjut lagi ke 5,480 Kita lihat besok pergerakannya Atau dia mau sideways dulu Atau koreksi tipis-tipis Jadi jangan buru-buru Pantau dulu pergerakannya Jangan takut ketinggalan Jadi teman-teman Ini juga masuk Boleh teman-teman perhatikan Ya terdekat kalau bisa Mencapai 4,810 Ini juga udah bagus Apalagi bisa close di atasnya BEPS bagus Masih close di atas M10, M20, M30, M30, M100 Lanjut ke saham Bluebird Ya bluebird menguat lagi ya Kemarin juga sudah kita bahas di hari Jumat Bluebird berhasil close di atas M10, M20, M30 Dan hari ini menguat lagi 3,5% Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke harga 1,850 Kalau bisa capai atau bisa close di atasnya Mudah-mudahan bisa ke 2,000 nih Hitungin aja Karena ini juga masih uptrend Masih di atas M10, M20, M30, M100, M200 Mudah-mudahan bisa kasih teman-teman profit Dari saham ini Kita lanjut ke saham BRMS Ya BRMS hari ini closingnya sangat bagus Sangat bagus untuk BRMS Dia berhasil close di atas harga high kemarin Di atas Rp. 266 dan close di harga Rp. 268 Tapi volumenya belum terlihat lebih besar dari volume-volumen sebelumnya Jadi kita pantau aja besok apakah dia akan lanjut Atau justru malah akan turun lagi Kalau bisa lanjut paling tidak Kalau dia bisa menembus high-nya hari ini Ya teman-teman boleh perhatikan Atau misalkan dia besok bergerak di atas harga close hari ini Lihat apakah kira-kira pergerakannya kuat ke atas Dan volumenya juga lebih besar dari volume hari ini Ya teman-teman silahkan kalau mau ambil posisi Target terdekat ya di harga Rp. 294 dulu Lalu ke Rp. 314 Ya ini target terdekatnya untuk BRMS Jadi boleh dipantau untuk besok Kalian aja besok dia lanjut Ya terdekat Rp. 294 dulu Lanjut ke saham AGI Nah AGI hari ini menguat ya Dia sudah melewati zona di bawahnya ini Zona-zona Zona koreksinya dia Dia sudah bikin support base di bawah Dia berhasil keluar dari harga close itu Sorry sebentar Berhasil keluar dari zona Rp. 2.000 Dan bisa close di harga Rp. 2.100 Ini bagus karena sudah close di atas MA10, Rp. 20, Rp. 30, Rp. 100, Rp. 200 Kita lihat besok apakah dia akan koreksi Untuk retest Rp. 2.035 Atau bahkan langsung lanjut Nah teman-teman juga boleh perhatikan Nah target terdekat untuk AGI Yaitu di harga Rp. 2.360 Dan harga Rp. 2.450 Jadi teman-teman boleh perhatikan Apakah AGI besok lanjut Atau dia akan koreksi dulu AGI bagus hari ini Close di atas MA10, Rp. 20, Rp. 30, Rp. 100, Rp. 200 Lanjut ke saham bank Nah hari ini kita gado-gado ya Untuk video yang ketiga ini Semuanya kita masukin Ada bank, ada ya ada macam-macam Ada karya-karya Memang gak terlalu banyak hari ini Saham-saham yang masih bergerak Dekat-dekat MA10, Rp. 20, Rp. 30 Tapi ya saya carikan saham-saham yang bergerak di atasnya Mudah-mudahan bisa kasih teman-teman profit ya Nah ini juga ada yang kita bahas ya Berkali-kali Nah akhirnya hari ini bank bisa breakout nih Breakout 2050 ya Tapi sayangnya belum berhasil close di atas MA200 Saya pikir hari ini dia bisa menjentuh target Rp. 2200 Tapi gagal Justru malah turun lagi bahkan di bawah MA100 Tapi gak apa-apa Tapi hari ini karena dia bisa close di atas Zonanya dia ini di harga Antara Rp. 1900 Sampai dengan Rp. 2050 ya Ini Salah satu areanya dia Akhirnya bisa ditembus Nah kita lihat apakah Besok lanjut atau retest dulu Rp. 2050 Kalau lanjut ya mungkin target terdekat ada di harga Rp. 2200 Kalau bisa tembus lagi mudah-mudahan bisa ke Rp. 2510 Lanjut ke saham Panin Panin Invest Nah Panin Invest ini juga 2 hari Tanggal 22 dan 23 ini koreksi Lumayan ya ARB 2 hari Lalu di tanggal 24 nya Menguat lagi naik 5% Dan hari ini naik 7% Dan berhasil close di atas MA10 20-30 Nah tapi Dia belum mencapai targetnya Di harga Rp. 965 Mudah-mudahan masih ada kemampuan dia Masih ada power Tapi hari ini volume nya Naik lagi ya Mudah-mudahan bisa sampai ke Rp. 965 Kalau bisa ke Rp. 965 Bisa lanjut lagi mudah-mudahan ke Rp. 985 Atau ke Rp. 1050 Jadi yang sudah keluar Atau yang sudah beli lagi kemarin Di hari Jumat Masih boleh hold Selama gak balik arah ke bawah Atau Menembus Moving Average lagi PNLF hari ini strong Ya kuat juga Lanjut ya PNLF hari ini Nah PNLF hari ini Blat sedikit lagi Mencapai Rp. 446 Setelah berhasil breakout Rp. 410 Ini harga Rp. 410 Juga harga yang cukup kuat Yang belum berhasil Ditembus atau close Di atasnya Hari ini bisa close Di atasnya Bahkan hampir mencapai Rp. 446 Atau Rp. 446 Tapi saya ingatkan Ini sudah naik cukup tinggi Jadi teman-teman Juga mesti hati-hati Ya Takutnya Dia turun lagi Karena Sangat-sangat tinggi Jadi mesti hati-hati Alokasi dananya Kalau mau masuk Juga mesti diperhatikan Untuk saham ini Tapi masih oke Karena hal ini juga berhasil Breakout atau kuat Dari zona Harga Rp. 410 Ini bagus Untuk PNLF Oke Jadi yang belum punya Ya silahkan aja Kalau mau masuk Saya gak menyarankan Tapi kalau Sudah ada trading plan-nya Teman-teman udah siap Juga silahkan aja Kita masuk ya Ke saham yang terakhir Untuk video Yang ketiga Kali ini Yaitu Saham GJTL Nah GJTL pun Hari ini Berhasil Menembus 7.20 nih Target Bahkan udah sempet Menembus 7.35 Mudah-mudahan bisa lanjut Ya Kalau bisa lanjut Ya target terdekat Selanjutnya Yaitu Di Harga 7.65 Kita lihat Apakah dia bisa lanjut Ke 7.65 Atau tidak Ya Kemarin Kita Saya bahas Waktu itu Di Tanggal 21 Juli Waktu dia Close Di atas EMA 10.20 30.100 Dan 200 Memang Dua hari Dia Masih bergerak Di harga Itu itu aja Lalu dia Kemarin Hari Jumat Dia menguat 5% Dan hari ini Lanjut lagi Menguat 3.5% Mudah-mudahan masih lanjut Bisa menembus Hike Di tanggal 10 Juni Dan bisa menembus Harga 7.65 Mudah-mudahan teman-teman Bisa profit Dari saham ini Hari ini juga Volumenya naik lagi Lebih besar dari hari kemarin Masih bagus Untuk diperhatikan Oke Mungkin Segitu dulu Untuk video yang ketiga Untuk hari ini Jadi Silahkan share Video ini Jika merasa Berguna Buat teman-teman Lalu buat yang baru Join Atau baru Bergabung dengan channel ini Atau nonton channel ini Silahkan Untuk subscribe Dan juga Aktifkan loncengnya Supaya mendapatkan Notifikasi terbaru Dari channel ini Oke Saya sampaikan juga Mohon maaf Setiap orang Punya analisa Yang berbeda Semua orang Punya pandangan Berbeda Semua orang Punya strategi Yang berbeda Jadi Silahkan teman-teman Boleh Cocokkan strategi Mana teman-teman Yang suka Tidak ada paksaan Apapun Semuanya Tergantung oleh Market ya Jadi itu aja Yang saya bisa sampaikan Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.